Yo, hello guys, ketemu lagi di channel lain-lain Tunggu-tunggu untuk nge-review sebuah barang super duper amat Keren banget Ketemu lagi dengan gue John Alexander Dan kali ini gue akan nge-review Barang yang berhubungan dengan Pokemon Apakah ini? Bukan Apakah Ini? Bukan juga Jadi kali ini gue akan nge-review sebuah barang yang berhubungan dengan Pokemon Tapi kali ini barang yang spesial Jadi langsung aja check it out Oke, kamera kita ganti kayak ini Dan kita langsung aja langsung review Barangnya tanpa basa-basi 1, 2, 3 Ini dia guys Barangnya adalah Nextbox Pokemon Center edisi Let's go Pikachu dan Eevee Nah, kita lihat dulu ya guys ya Dari bagian luarnya itu Lihat packagingnya ya Ini langsung dari Pokemon Center Nah, terus di belaknya juga adalah siluet ya Pikachu dan Eevee juga Kalau samping, nah ini ada badge-badge nya Gym badge ya Gitu sih Terusnya juga let's go to the Pokemon Leads Nah, kalau terus juga kayak gini Ada logo nya juga dan Ini kondisinya gue beli dari Gak lah menurut dari Pokemon Center sih Tapi dengan harga yang lumayan murah ya Oke, langsung aja Kita buka Kita akan buka pelan-pelan dulu Ya, jadi gue seneng banget gue lagi nyari deskbox ya Yang bagus dan kita coba lihat aku kayak gini menurut gue bagus ya Jadi kalau kita buka Oke, jadi kalau kita buka ini dan kita unboxing Ini bahannya itu lidar ya Jadi kayak kulit-kulit gitu Cuman ini kayaknya kan kumin ya Jadi ini kayaknya bakal gampang kotor Jadi gue bakal punya special treatment ya untuk kompensiin bagian-bagian yang kotor nanti Oke, langsung aja kita lihat dari depan Jadi kalau dari depan gini ada Ini ada kayak apa namanya Bentar gue sebelum Nah, ini jadi ada kayak apa namanya Arsirna apa Ukiran-ukiran yang kamu pakai tadi Ini samping nih guys Cuman ini gak ada warnanya aja ya Terus bawahnya tulisan let's go to the Pokemon Leads Terus di belakangnya ada ini yang paling selalu silhouet Pikachu dan Eevee Jadi ini tuh kan sempet remake ya Pokemon yang region 1 kan Nah, ini ya Tixbox yang tinggal banget ya guys ya Tuh, jadi sampingnya juga jadinya bagus Di bawahnya juga, oh dia langsung nyambung gitu ya guys ya Kalau ini si Gui dia kan kuat ya guys ya Oke, langsung aja kita buka ya Jadi kalau kita buka itu ya oke Nah, lihat tuh Liatnya kuat banget ya guys ya Terus juga ini kalau misalnya kita buka Dia biasanya kan punya ketik pokok itu kan Kalau dibuka ini bisa enggak ya Tapi ini enggak, karena ini jadinya dari depan Oke, langsung aja kalau dibuka Wuhh, gila keren Ini artisannya, 2019 Pumpetan pembuatannya ya Air di bagian dalamnya guys Lumayan bagus sih Dan juga kita dapat dua divider Nah, ini ada yang warna putih dan juga warna kuning Ini sih bahannya bukan dari kertas ya guys ya Ini sih bahannya tuh kayak dari plastik Cuman agak kuat nih guys Jadinya kalau misalnya kena air Dia enggak bakal penyok ya Tapi tetap aktif juga sih Oke, langsung aja Ini kalau gambar-gambar ini Ini kayaknya dari packaging satu ya guys ya Dari apa namanya Si Noh ya kalau enggak soal ya Nah, ini ya Jadi ini ada kayak Wibasor Itu kan Ada kayak Charmander Ada si Squirtle Dan juga yang terakhir ada Mio Kita fokusin lagi guys Nah, itu tuh Nah, tapi kalau belaknya sih Kayaknya kosong ya Cuman ini bagus ya Udah di divider Fokusnya keluarin lagi Nah, gitu sih guys Nah, sekarang kita bakal coba tes Masuk indik kesini kira-kira berapa mod ya Terus kalau misalnya bagian dalamnya Oh, ada plastik juga sih Ya, ini buat penahannya juga Dan bagian dalamnya kayak gini Sama sih dia banyak kayak gini ya Oke Sudah dapet nih Buat penahannya doang Langsung aja sekarang gue udah punya decknya AC Decknya ini spesial nih Nah, decknya ini gue jajian turbo Deck gue sekarang dan gue bakal coba masukin ke Decksbox gue yang baru ini Kira-kira gimana sih modnya Langsung kita masukin Pertama Kalau kita masukin Mungkin dia bakal memuat sekitar 80 kartu ya Ini kan gue Single sleeve ya Dan dia bakal memuat 1 Ini 60 kartu udah segini Tapi kalau misalnya dipaksain lagi Masih ada sisa segini Nah, biasanya kalau kita memakai LGS Kan kita buka buka kartu Nah, ini bisa di taruh divider sini dan juga di sini Gitu Jadinya Kira-kira masih memuat beberapa kartu sih Untuk sini ya Kalau misalnya di taruh Jangan sumpah ini sih bagus banget diliatnya Ini gak bakal kebuka Kecuali kita paksa keluar Begitu Dan juga bukanya enak Karena ini juga gak bakal kecongkel ya Habisnya kalau decksbox Indonesia itu kan Ininya kan cuma dilem ya Dan juga gak di Apa sih namanya Di Dilihat kayak gini ya Di bordir namanya ya Nah Di samping Pokoknya ininya tuh gak ada Jadinya Ini kelamannya tuh Kalau misalnya kita buka-buka Ininya Bisa kelopek gitu loh Nah, jadi situ masih ngelem lagi Nah Yang bikin dari pokemon center Dan lumayan Ada harganya juga ya Jadinya Walaupun ngecipet kayak gini Simple Tapi dia kuat Cuma kalau kelamannya aja Ini mungkin Gampang Gampang kuning kali ya Gampang sih gampang kotor ya Misalkan gue bisa Kalau pika apa Terus pika ini Gampang coret gitu Cuma So far sini bagus Oke Itu aja guys Mungkin review singkat dari Jona review Untuk Decks box pokemon Let's go Eevee dan pikachu Kira-kira ini sih Boleh suka banget dan Simple Cuma ini doang guys Dia gak gede-gede banget gitu kan Udah Dia cuma mode sih Gini doang Cukup buat Bawa satu deck Dan juga plus kayak Mau taruh kayak Kanto-kanto cadangan Gitu kan Atau yang lain Gitu Oke Demikian Sekian dari Jona review Sampai nyoba dikirim Video yang selanjutnya Salam Jona review Kita ketemu di video Yang membahas soal pokemon lagi Sampai jumpa Bye